Festival Kebudayaan menjadi salah satu ajang mengajak masyarakat untuk bernostalgia, menikmati pernak-pernik budaya hingga makanan tradisional tempo dulu yang kini jarang ditemui. Seperti juga di peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun yang digelar di alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemkap Indramayu menggelar Pesta Jajan Dermayu yang diserbu oleh warga karena pengunjung cukup membayar 77 rupiah saja. Ratusan warga menyerbu Pesta Jajanan Dermayu di alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu. Mereka menghabiskan hari libur kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun dengan menikmati berbagai jajanan makanan tradisional tempo dulu yang sudah jarang ditemui. Di festival kuliner ini, warga berburu beragam jajanan tradisional seperti apem, geblok, getuk, burbace, serta berbagai makanan tradisional khas Indramayu lainnya. Dan di hari peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini, pengunjung cukup hanya membayar 77 rupiah saja untuk bisa menikmati aneka jajanan. Banyak flashback-nya sih, bawa kenangan masa dulu gitu kan. Oh gitu. Untuk harganya sendiri gimana nih Mbak? Tadi berapa? Harganya tadi kan kita pakai URIs BJBDG ya, jadi cuma bayar 77 rupiah saja. Festival Kuliner Jajanan Tradisional Dermayu yang digelar Pemkap Indramayu bertujuan melestarikan makanan tradisional yang hampir punah sekaligus mengajak generasi muda melestarikan budaya kuliner makanan tradisional. Dari Indramayu Jawa Barat, To Iskandar, INews melaporkan.